Apel gabungan Polri dan TNI serta Satpol PP Parung Panjang jelang Natal dan Tahun Baru 2023 digelar di pos pengamanan Mohamad Toha Parung Panjang Kabupaten Bogor pada Sabtu sore. Seluruh personel yang diterjunkan akan disebar di seluruh gereja, pusat keramaian yang berada di Kecamatan Parung Panjang Kabupaten Bogor. Sementara sedikitnya ada 30 personel dari petugas gabungan TNI, Polri dan Satpol PP untuk mengamankan sejumlah titik vital keramaian dan memastikan warga di wilayah Parung Panjang aman dan kondusif. Kepolsek Parung Panjang Kompol Suminto mengatakan bahwa petugas gabungan TNI, Polri serta Satpol PP dan Pokdar Parung Panjang melakukan gelar apel Natal dan Tahun Baru. Menurutnya apel gabungan itu untuk melayani masyarakat yang akan beribadah agar aman dan kondusif. Dirinya untuk saat ini fokus dalam mengamankan sejumlah titik tempat ibadah umat Kristiani. Saudara ini kita Polsek Parung Panjang bersama Koramil Parung Panjang dan Pol PP Parung Panjang dan Pokdar Parung Panjang melaksanakan apel, apel kesiapan dalam melayani saudara kita yang akan melaksanakan kegiatan di gereja. Mudah-mudahan malam ini aman, lancar, tertib dan terkendali. Terima kasih, Buatnya. Dan ini terkait dengan mekanisme untuk pengamanan itu sendiri, artinya dari perayaan Natal hingga Tahun Baruan seperti apa? Untuk mekanisme atau CB-nya sudah ada sepin dari kores. Nah, dari kores, sepin sudah ada dan ada nama masing-masing. Lalu pospam adalah pengendali, pengendali di lapangan. Lebih lanjut, petugas gabungan nantinya pada malam Tahun Baru akan melakukan patroli ke sejumlah titik keramaian di Parung Panjang. Dari Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.